selamat datang lagi di channel motocamp apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya cuy hari ini motocamp punya episode baru jadikan video ini pelajaran agar lebih bijak dan lebih bas pada saat berkendara di jalan raya ya cuy dan jangan lupa juga untuk selalu cek kendaraan teman-teman sebelum berkendara dan yang tak kalah pentingnya selalu berdoa sebelum berkendara cuy untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel motocamp dan jangan lupa juga untuk subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi cuy buat teman-teman yang ingin videonya masuk ke kompilasi motocamp bisa kirim videonya link ada di deskripsi juga cuy oke karena udah banyak ngomong juga markimul mari kita mulai di video pertama ini nasib apes menimpa motovlogger asal kediri ini cuy lagi asik terangin jalan eh malah diseruduk mobil dari belakang oke sudah hijau langsung belok kanan seperti ini situasinya kotak-kotak kediri di perempatan modoroto atau perempatan jalan kawi itu namanya ya coba perhatikan mobil yang dilingkari merah ini cuy terobos labu merah atau mungkin belok kiri jalan terus tapi kayaknya sih enggak ya soalnya ini perempatan kan sebenarnya para pemotor juga udah berhenti cuy atas insiden ini si pemotor mengaku enggak kenapa-napa enggak ada luka yang serius dan masalah ini diselesaikan dengan keluargaan cuy rombongan trader dua tak ini lagi reading rame-rame tapi di pertengahan jalan temen si motovlogger mengalami crash akibat kurang fokus dan terekam kamera si motovlogger ini cuy syukur rider hanya mengalami lecet-lecet ringan itulah pentingnya reading pakai celana panjang dan sepatu dan perlengkapan lainnya pastinya buat temen-temen selalu fokus dan safety reading selalu ya hahaha 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 lagi sanwari gabungan malah temen si motovlogger motovlogger mengalami crash posisi di belakang jadi nggak kerekam kamera ya tapi setelah mengetahui ada yang crash si motovlogger langsung puter balik untuk memastikan temennya nggak kenapa-napa cuy hai hai iya eh Iya male ya Pemar begini bawah eh curang co wih ada anjing tuh SMP negeri sembilan eh negeri sebelah harian mingguan apaan tuh penginapan co wah kalau punya penginapan di sini mah seru enak ngajak-ngajak cewek nginep gua ada helm GPX lurus-lurus ha kenapa grogi sampai kapan ngajak papa ke sana co nah yuk hampir saja uh kakak dapet lagi ha kakak dapet itu moto forkers satu ini kebut-kebutan dan ugal-ugalan tapi tenang doi kebut-kebutannya di sirkuit kok dan dengan pelengkapan balap yang komplit pastinya baru selesai bantuin temen yang keluar sirkuit tak berlangsung lama temen malah tes lagi di tempat yang sama cuy mas keras penuh ya untuk lu neng kini apa mas? apa apa? ayo di larut ayo di larut singgir kasih singgir kasih banyak pegawai yang mau berangkat kerja ya temen temen si moto vlogger ini hampir nabrak bapak-bapak yang memang si bapak ini jalannya terlalu tengah tapi si moto vlogger ngingetin si bapak tersebut dengan halus cuy karena ya bisa membahayakan beliau juga ya wag clearly bapa ke pinggir sedikit pak bahaya kalau lewat mobil itu jenis holding dulu ya Apa digasul tujuan baru dari sekolah gila hahaha kamerasinya apaanOM gila Udah 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 Aduh Udah 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 sudah disini sudah jelas kalau si mobillah yang salah karena mobil jalan sampai melewati marka jalan cuy disini beberapa rider langsung mengejar si mobil dan ketemu lumayan jauh dari TKP nggak mau suhu zon tapi sepertinya supir mau kabur sepertinya lo ya diduga ini berdua diduga walaupun saya nggak bisa bahasa Sunda tapi yang saya tangkap si supir masih membela diri koreksi ya kalau saya salah cuy untung ada bang rival sultan nih ada bukti kamera mantaplah tapi sampai akhir video ngetahu kondisi si korban semoga ya enggak ada luka yang patah liat cuy angkat posisinya di tengah-tengah wai kan tadi terangi yang belum dikati ngali ayah dina iyalah dina kamera uge angkos jina nengah aja buat tarik motor posisi kursa lor kurang we angkat nengah lupas dujur-dujur tarik itu kan aang posisinya di luar jalur ayah dina jege angkos lepat masih terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang disini dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya dan jangan lupa subscribe tentunya jadi mungkin video hari ini cukup sampai disini ketemu lagi di video kompilasi-kompilasi selanjutnya see you next video dan motocamp pamit